Pemirsa untuk kemudahan vaksinasi COVID-19 terutama bagi lansia yang dipelosok Provinsi Jawa Barat mendapat persetujuan dari Presiden dan Menteri Dalam Negeri agar menggunakan mobil vaksin Namun tidak semua lansia akan divaksinasi COVID-19 Ditemui usai rapat tertutup di Mapolda, Jawa Barat, Senin sore 22 Februari 2021 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya diizinkan Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk menggunakan mobil vaksin di daerah yang sulit terjangkau secara geografis atau menjemput lansia yang secara fisik mobilitasnya sulit Meski begitu, Gubernur menegaskan hanya lansia yang memenuhi syarat yang akan disuntik Penyuntikan vaksin bagi lansia tersebut akan dimulai bersamaan dengan 11 kategori kelompok masyarakat lainnya yang menjadi mayor imuniti seperti PNS, TNI, Polri, Pedagang Pasar, dan Guru Nah, untuk lansia, terbatasan fisik itu menjadi atensi Jadi, itulah kenapa Alhamdulillah kami diizinkan oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk menggunakan inovasi mobil vaksin Jadi nanti jangan kakin kalau ada orang divaksin dan mobil vaksinasi Jawa Barat muter-muter di daerah-daerah yang sulit atau menjemput lansia yang mungkin secara fisik kerepotan untuk melakukan antrian dan proseduri Saya kira itu salah satu solusi Karena lansia ini juga tidak semua lansia disuntik yang itu memenuhi syarat Sementara itu, Gubernur pun mengklaim PPKM di Jawa Barat sukses karena terjadi banyak penurunan yang signifikan seperti tingkat keterisian rumah sakit dari 80% menjadi 58% dan tingkat kematian menjadi 1,1% Selain itu, PPKM pun membuat 95% kawasan Jawa Barat pada posisi terkendali yaitu zona merah menjadi hanya 5% warahnya 4%, kuning 37% dan hijau 54% Tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker hingga menjaga jarak pun dapat terjaga di atas 80% Tak hanya itu, Gubernur mengklaim penyaluran ekonomi nasional di Jawa Barat paling lancar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia yaitu mencapai 43% Budi Hartati, Bandung TV